Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube aku Desi Puspita Terima kasih bagi yang sudah klik video ini Terima kasih bagi tim support aku ya Teman-teman youtube yang sudah lama banget dan sering banget Gunjungin channel youtube aku dengan memberikan komentar positif Yang memberikan tenaga atau semangat baru buat aku ya Untuk bikin video-video selanjutnya Dan selamat datang bagi yang baru aja Mampir ke channel youtube aku Kenalin ya, aku Desi Puspita Ibu dari 3 orang anak dan tinggal di polo kecil Di Kepulauan Riau Untuk yang baru mampir dan baru menemukan channel youtube aku Yuk mari berteman dengan cara klik subscribe Kemudian kasih like jika suka video aku Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar Dan it's Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya Biar kalian tahu setiap aku upload video baru Terima kasih Video kali ini aku mau nge-share Sama mungkin ya resepnya seperti resep mams-mams di rumah sana Jadi aku masaknya ala-ala aku gitu ya Sesukanya aku Karena ada mams yang pernah berkata ya Di salah satu channel youtube-nya Resep tuh gak ada yang salah Jadi disini aku masak tempe oreknya itu Tempenya gak pake aku goreng dulu Dan aku gak pake kecap Kalau kebanyakan orang masak tempe orek itu Menggunakan kecap Dan tempenya itu digoreng ya Sebentar Kalau aku memilih untuk tidak menggoreng tempenya Dan tidak menggunakan kecap Untuk bagaimana rasanya Aku sudah meminta Review ya Dari para keponakanku Yang kebetulan tadi malam nginap di rumah ya Bersama ibu mertua dan kakak iparku Walaupun mungkin di awal mereka Agak sedikit Apa ya Ngebully gitu ya Sebenernya bercanda sih ya kakak iparku Bilangnya aku tuh lagi masak capcai tempe Karena warnanya emang pucet gitu ya Gak ada warna merah-merah dari kecap gitu Makanya Di Ejek gitu atau Di bercandai gitu ya Dibilang kalau itu tuh capcai tempe Tapi ternyata kata mereka rasanya enak Alhamdulillah ya Untuk bumbunya disini aku pakai Bamer baput Kemudian aku pakai cabai merah keriting Dan semuanya itu aku iris ya Di video sebelumnya Jadi waktu video masak-masak juga ya Itu ada yang komentar Serem gitu ya Aku menggunakan cutter Jadi sebenarnya Aku kalau iris-mengiris itu lebih suka Gak usah pakai talenan gitu ya mams ya Jadi langsung diiris Sama kayak Mama Mama Kania ya Mama Kania juga pernah bilang Kalau beliau itu lebih suka mengiris Menggunakan tangan gitu Dan menggunakan cutter Jadi sama kayak aku Dulu waktu masih belum menikah Juga Ibuku itu suka Mengajarkan cara mengiris itu Seperti itu Tidak menggunakan talenan Dan kalau ada yang bilang serem Emang serem ya Cutter itu kan emang lebih tajam gitu Karena dia tipis ya Tapi karena udah terbiasa Jadi Alhamdulillah sih aman-aman aja gitu Selain menggunakan Bamer bakut Juga cabai merah keriting Di sini Aku juga nanti Masukin tomat Kemudian aku Menggunakan daun bawang Dan juga aku tambahin teri gitu ya Mungkin karena dia ada hijau-hijau Dari daun bawang Yang aku irisnya juga cukup besar-besar ya Tidak kecil-kecil Makanya kakak ipar aku tuh Ngebully gitu ya Jadi kayak Ngebecandain aku gitu Kalau itu tuh Capcay tempe gitu Jadi kayak Emang kayak Sayur capcay gitu ya Mungkin Karena ada hijau-hijau Dari daun bawang Yang ukurannya itu Gede-gede gitu Aku potongnya Nah kelihatan agak kaku Yang mamsi aku iris Pakai talenan gitu Akan lebih cepat menurutku Kalau aku tuh ngiris langsung gitu ya Pakai tangan Gak usah pakai talenan Dan tentunya harus pakai cutter gitu Karena harus tajam gitu ya Kalau ngiris langsung Kalau pakai talenan ini Aku agak sedikit kaku Dan lambat Makanya nih videonya Aku cepetin ya Biar kekakuan itu Gak terlalu terlihat gitu ya Dan omongin soal video sebelumnya Video food prep aku Itu banyak banget yang komentar Kalau Ternyata bahan makanan disini Atau sayur mayur gitu ya Atau keperluan dapur disini Itu mahal Mahal banget Dan kalau ditanya Apakah mahal ya Jawabannya iya ya mamsi ya Karena sebelumnya Karena udah pernah ya Aku bilang Kita tuh disini di pulau kecil Dan segala sesuatu Kita beli menggunakan Angkutan yang namanya Kapal kayu Yang kita sebut pompong gitu Makanya apa-apa itu mahal Jadi jatuhnya kayak Dua kali Kita Apa ya Dua kali untung Gimana sih ya Maksudnya Di Kijang aja Atau di kota besarnya aja Mereka sudah ambil untung kan Dari penjualnya Gitu Misalnya kayak penjual tempe Itu udah jual tempe Ke Kijang Di Kijang tuh jual Ke Yang punya usaha di Numbing itu Udah Ngambil untung gitu Nah tentunya Yang di Numbing kan Akan ngambil untung lagi gitu Makanya jatuhnya Kalau udah sampai di pulau ini tuh Mahal banget gitu ya Tapi ya Seperti yang aku bilang ya Namanya kebutuhan Kemudian kita juga Nggak punya waktu banyak Karena kalau harus ke kota Itu harus mondar mandir ya Jadi pergi satu jam Kemudian pulangnya satu jam Gitu Jadi agak ribet Menurutku jadi ya Kalau aku sih Kalau nggak ada keperluan di Kijang Atau di kota Ya lebih bagus belanja disini Atau nitip gitu ya Ke orang yang mungkin Akan keluar gitu ke kota Nah maaf mams Disini videonya tiba-tiba Udah langsung ke oseng aja Itu ya Bamer, baput Kemudian Camek merah keriting Dan tri gitu Karena aku lupa Meng-onkan HP ku ya Untuk videonya Jadi ada yang sama kayak aku ya Yang suka lupa meng-onkan Dan ini nggak bisa diulang ya Kalau video masak kan Nggak mungkin aku ulang lagi gitu Jadi ini tadi udah aku tumis Pertamanya teri Kemudian aku masukin Bawang merah-bawang putih Setelah itu aku masukin Cabe merah keriting Dan lanjut ini aku juga Masukin tomat tadi ya Barusan Dan ini aku oseng Sampai layu dan Wangi gitu ya Sampai harum Lanjut aku masukin tempe Dan seperti yang aku bilang tadi ya Aku tuh nggak Ngegoreng tempenya dulu Walau sebentar Jadi ini aku langsung Masukin aja Dan nanti disini Aku akan kasih sedikit air Dan nanti airnya Akan aku susutkan sedikit Jadi sesimpel itu Masakan aku Tapi rasanya insya Allah Enak Boleh dong Dicoba di rumah ya Jadi ini masakan Orang mager ya Masaknya asal cemplang-cemplung aja Dan secepat itu ya Untuk perasa Seperti biasa ya mams Aku hanya pakai garam Kemudian pakai penyedap Dan sedikit gula gitu Sampai jumpa Nah ini akhirnya udah mulai surut ya Jadi udah mateng Kemudian rasanya juga udah pas di lidahku Ini langsung aku mau pindahin ke wadah gitu Jadi Walaupun ini orek tempe Tetep ya Di rumah ini tuh harus ada kuahnya sedikit mams Jadi harus agak becek-becek gitu Karena Kalau enggak begitu Nanti enggak ada yang mau makan ya Karena katanya itu seret Dan bisa terlihat ya mams Emang sayur aku ini pucat gitu Karena enggak ada kecapnya Makanya ini tadi disebut Cap chai tempe gitu ya Sama kakak ifarku Tapi ini lumayan lah ya Buat orang yang lagi mager masak ya Masaknya simple Cepet gitu Boleh deh Dicoba ya mams Kalau emang lagi ada stok tempe Dan bingung mau diapain Boleh dicoba resep simple ini Sampai ketemu di video selanjutnya Semoga video aku menginspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton